Terima kasih telah menonton Saya lihat tangganya ini jatuh Pada malam Senin jatuh pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah Tapi sebelum gempa itu juga sempat gerimis Setelah saya gerimis itu ada getaran kan sedikit saya masih di dalam Kebetulan kamar saya disini saya lagi gendong anak saya Pasti itu gempa Yang dipikirkan oleh saya karena kita ada di dekat pinggir pantai Ini gejala tsunami ini Tapi masyarakat mengambil suatu sikap inisiatif Pergi dia mengusir ke Gunung Malang namanya Kedataran yang lebih tinggi Kurang lebih jaraknya 2 km lah dari kampung ini ke atas Kalau bangunan insya Allah kita masih bisa perbaiki Insya Allah Allah maha kaya Pondok ini akan lebih megah dari yang kemarin Untung ada misi-misi kemanusiaan dari pihak ketiga yang memberikan kami beras Ya dalam hal sembako lah begitu Sekarang ini kami berada di KLIA 2 di mana sebentar saja lagi kita akan berlepas ke Lombok untuk misi gempa di Lombok Hari ini bersama dengan Naskopak tim Upin Ipin akan ke Lombok Yang kita tahu Lombok telah diserang oleh bencana gerbuk bumi Bersama-sama kita ialah seramai 32 orang sukarelawan Selain daripada itu tim ini khususnya kita memberi fokus untuk kanak-kanak yang trauma Sebab itu kita membawa tim Upin dan Ipin bagi menceriakan kanak-kanak di kawasan yang ditipu berjana Kami warga Leskopak dan bersama dengan Diasan Ahmad Malaysia Sama-sama dengan juga sukarelawan dari Malaysia juga Telah tiba di airport Lombok Apabila saja kami tiba di airport Mataram Kami akan dibawa untuk berjumpa dengan Kediaman Rasmi Gubernur NTV Nusantara Tenggara Barat Kedatangan Upin dan Ipin ini satu hal yang besar buat banyak anak-anak di Lombok ini Satu mimpi yang jadi kenyataan Dan mudah-mudahan kehadiran Upin dan Ipin ini akan menyembuhkan banyak luka yang ada di sini Akan menyenangkan anak-anak di Lombok Nusantara Tenggara Barat ini Akan sangat bahagia melupakan gempa keakibat kehadiran Upin dan Ipin Jadi kami berterima kasih kepada semua pihak Saudara-saudara kami yang dari Malaysia Yang membuat acara atau Upin dan Ipin bisa hadir di bumi Nusantara Tenggara Barat yang kami cintai ini Sekarang ini kami berada di sebuah penginapan Di mana sebentar saja lagi 32 sukarelawan kita akan bergerak ke tempat lokasi di kawasan Gunung Malang Di mana di Gunung Malang itu adalah tempat pengumpulan di mana masa-masa gempa bumi ditempatkan di situ Ataupun dikenali sebagai posko Sekarang ini kami telah berada di tapak di mana kejadian gempa bumi pada Julai yang lepas Di mana setelah kami tiba kami lihat dengan mata sendiri Dapat rumah-rumah yang banyak yang hancur, roboh, rata sama sekali Dan sebelah kanan saya ini ada mangsa gempa bumi Penuhnya apa? Nurwin Kak Nurwin ceritakan bagaimana rasanya ataupun perasaan ketika gempa bumi itu berlaku Takut sama gempanya Takut sama tsunami-nya juga kan Waktu pertama gempa itu yang terakhir Semua pada lari Lihat air sudah mulai menyusul ke tengah sedikit Akhirnya kita lari semua ke luar Kami dari Pondok Pesantren Abu Abdullah mengucapkan Beribu terima kasih kepada donatur yang berkenan menyisihkan sedikit rezekinya kepada kami di sini Saya atas nama masyarakat di sini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian Atas kunjungannya ke kampung halaman kami Syukur Allah, Alhamdulillah jika ada rezeki yang dikasih Kalau tidak ada, tidak menjadi suatu hal yang berat bagi saya Tapi berkat trauma healing nanti yang diberikan ini mungkin dapat memberikan suatu kesejukan jiwa bagi kita Motivasi hidup ini Sekarang kami telah pun tiba di desa Buntur Macan Di mana anak-anak desa ini pernah menyanyikan lagu Upin dan Ipin Di kampung mereka juga terdapat kesan-kesan rupa bumi Rumah-rumah yang telah rogok dan saya lihat mereka juga sedang membaiki rumah-rumah tersebut Dan kita harap mereka tambah dan menerima juga daripada Allah SWT Kami warga Leskopa telah pun berada di desa Gunung Sari Di mana di sini juga telah berlakunya gempa bumi pada Julai yang lepas Jadi kampung ini juga terkesan dengan gempa bumi tersebut Dengan kehadiran Upin Ipin, sedikit sebanyak kita yakin dapat membantu anak-anak di Lombong ini Gembira dan kita akan memberi sedikit bantuan dan juga persembahan daripada Upin Ipin Sestimewanya untuk anak-anak di Lombong ini Kalau anda lihat di belakang saya ini terdapat ramai anak-anak di desa Gunung Sari ini Telah pun menunggu Upin Ipin dari tengah hari tadi Dan untuk maklumat semua di desa Gunung Sari ini adalah lokasi yang terakhir untuk kita memberi bantuan Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada YASAN AMAR Malaysia MSGTV dan sukarelawan semua yang terbabit dalam program misi bantuan Upin Ipin di Lombong kali ini Terima kasih Terima kasih Kami juga menunggu Bersambung! Terima kasih telah menonton!